Saya terkesan guys dengan Gosen Power Master ini ya Setelah saya gunakan, ternyata ini racketnya enak juga guys Di harganya yang cuma 200 ribuan Tapi bisa memberikan performa yang menurut saya bagus Jadi racket ini menurut saya recommended untuk kalian miliki guys Dan worth it to buy Apalagi kalau kalian pecinta racket dengan model frame compact Nah, jika kalian memiliki budget yang terbatas Budget kalian hanya 200 ribuan aja Menurut saya Gosen Power Master ini gak susah masuk dalam daftar beli kalian Gak hanya racketnya aja yang menurut saya enak Tetapi juga senarnya itu repulsornya juga enak guys Kalau dilihat dari harganya 90 ribuan Ya, pantas lah ya untuk performa yang diberikan ya guys Nah, saya akan menjelaskan untuk yang Power Master 130 dan 180 ini guys ya Dan untuk yang 110 tidak saya review karena ini tidak saya senar Tapi tenang aja 110, 130, dan 180 itu sebenarnya sama aja Speknya itu sama cuma dia beda di warnanya Cuma seperti biasa ketika kalian mengukur berat dan BP nya itu nanti bisa beda-beda ya Tiap racket dan itu nanti akan memberikan perbedaan feel ya guys Secara lebih detailnya Nah, kita akan berbicara soal feel nya terlebih dahulu ya guys Nah, untuk yang 130 ini feel yang saya rasakan dengan kondisi sudah tersetting seperti ini ya Senar dan over grip Ini terasa balance ya guys Kemarin beratnya saya dapat di angka 81 sekian gram BP nya 295 Nah, setelah tersetting seperti ini Beratnya 91 sekian gram dan BP nya ada di angka 288 Jadi feel nya terasa lebih allround Dan ini racketnya Kalau di saya ini enak ya Beratnya dan BP nya itu Pas ya buat saya yang typical allrounder dengan power-power yang nggak terlalu gede Menurut saya ini enak Untuk quick-quick smash oke Ya, meskipun tidak se-powerful yang ini Karena yang biru ini Yang 180 ini Kemarin beratnya Beratnya 83 Dan BP nya lebih tinggi ya 299 Tapi ini lebih nyaman ya Kalau di saya untuk typical allrounder Nah, kalau yang power master 180 ini Terasa sedikit lebih berat Dan terasa berat kepala guys Tapi ini untuk power nya Memang kemarin waktu saya coba Itu lebih powerful ya Jika dibandingkan dengan power master 130 nya guys Nah, untuk stimulus nya Ini semuanya yang saya rasakan Dia sesuai dengan spek yang tertera ya Dia terasa medium ya guys Ya, medium semuanya Nah, kemudian untuk swing dan manuver nya Nggak perlu kalian tanya lagi Racket dengan model frame compact seperti ini Salah satu keugulannya adalah di bagian swing nya guys Swing manuver nya itu dia bagus ya Karena dia memang secara size lebih kecil Jadi hambatan angin nya itu dia lebih sedikit daripada Frame dengan model normal ya guys Nah, untuk handling nya ini juga enak ya Di sini tertera G6 Kemarin waktu saya ukur Keliling-keliling dari grip nya Itu ada di angka 8,1 ya 8,1 cm Jadi dia lebih kecil daripada G5 Kalau G5 nya yonek itu ada di angka 8,4 Ada yang 8,5 juga Jadi ini sedikit lebih kecil ya Hampir sama seperti Punyanya 100 gas Jadi ini untuk handling nya Juga enak ya Kalau kalian tipikal Orang-orang Indonesia Kebanyakan kalau yang saya ketahui Apalagi kalau jam terbang nya udah lumayan Mereka lebih menyukai dengan grip yang tidak terlalu besar ya guys Jadi untuk Apa namanya Pergerakannya itu lebih enak guys Lebih luas Jadi bisa lebih Untuk permainan yang lebih agresif Itu lebih support guys Nah, untuk gaya main Ini sebenarnya Kalau dilihat dari spek nya Ini untuk tipikal All-rounder ya guys Tapi tenang aja Bukan berarti power nya Kurang bagus Enggak Tapi yang saya rasakan Itu tadi ya Power nya terasa Bagus ya guys Terasa enak Meskipun ini Untuk yang warna biru ini Dia BP nya cuma 295 Berat nya cuma 81 Tapi untuk bermain power Tetap enak guys Cuma itu tadi Seperti yang saya katakan di awal Berat dan BP itu nanti akan Bisa memberikan perbedaan Lebih detail ya guys Nah, seperti itu Nah, untuk Cet dan desain nya Menurut saya Ini standar ya Desain nya juga Simple aja Untuk finishing nya Bisa dikatakan Ya, lumayan lah ya Untuk di harga 200 ribuan Ya, menurut saya Ini udah bagus ya Nah, untuk soliditas nya Ini juga bagus Untuk bermain power Menurut saya Oke Stabilitas nya juga Oke Tension nya ini 30 lbs aja Jadi ini Kalau dilihat dari Tension nya Sebenarnya lebih Standar ya Dan untuk Kelas-kelas pemula Menurut saya Ini racket nya Oke banget ya Di harga 200 ribuan Sudah bisa memberikan Feel yang menurut saya Oke Bahkan ini Jika dipakai Untuk pemain Dengan level Intermediate pun Ini racket nya Masih Masuk guys ya Apalagi ini racket Dengan Brand nya Brand Jepang Jadi bisa Menambah nilai Dari si racket nya Meskipun dari Mate in nya Ya diragukan ya Untuk mate in Jepang Rasanya gak mungkin ya Mate in Jepang Dibanderol Di harga 200 ribuan Tapi Gak terlalu menjadi Masalah ya Yang penting Ini racket nya Memberikan performa Yang menurut saya Oke banget Nah sebelum lanjut Ke performanya Secara lebih detail Ini sedikit Ada cuplikan Ketika saya Menggunakan Kedua racket ini Oke Check this out guys Ketika saya 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 Ketika saya